Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adalah salah satu gedung terbesar untuk pameran dan konvensi di Asia Tenggara Dan ini membuat ICE menjadi yang bisa diandalkan ya buat penyelenggaraan semua jenis event Portfolio dari ICE ini sudah dimiliki kita tahu mulai dari pameran, konser musik, acara korporasi, seminar, workshop, graduation hingga ke acara private seperti pernikahan Nah untuk mendukung kesibukan ICE sebagai venue acara, hadir juga in-house event organizer di dalamnya Bersama IIG Events, ICE berusaha menjadi one stop service untuk semua kebutuhan acara Pengen tahu dong gimana sih Kiprah ICE, kemudian gimana juga IIG Events di dunia pameran dan events Hari ini Mitra Bisnis sudah hadir di PAS FM ada Joana Senior Marketing Manager ICE BSD City Kemudian ada juga Edwina Tirta, Jendera Manager IIG Events dan ada Ibu Uli Silalahi, Ibu Buku Indonesia Presiden Direktur BBW Indonesia Selamat sore Sista Selamat sore Tuh seru kan, semua lagi ya Bakalan seru banget ya Mitra Bisnis ya Dan nanti kita juga ada kejutan seru ya, kita bakal ngobrol, tadi tamunya udah saya sampaikan Ibu Uli Kita bakal ngulas tentang pameran buku terbesar di Indonesia yang sekarang sedang berlangsung ya Iya betul Di ICE BSD City Minggu lalu kita udah bahas mengenai ICE BSD City sendiri gitu, itu apa sih gitu Nah mungkin banyak juga yang belum tahu ada tadi disebut in-house event organizer yaitu IIG Events Dimana tentunya karena event organizer ini kan sangat membantu banget buat bikin acara di sana gitu kan Nah kenalan dulu dong IIG Events ini boleh dijelasin? Oke, jadi sebenarnya gini mbak, kalau biasanya orang taunya kan ICE itu sebagai venue aja Sebenarnya internalnya ICE, kita punya satu bisnis unit, orang taunya namanya IIG Events Basically IIG Events ini kayak one stop solution untuk para brand owner maupun orang-orang yang pada mau bikin event di ICE Just in case mereka belum punya organizer atau konseptor, kita biasanya step in untuk bantu mereka Tapi artinya bukan harus exclusive dengan IIG Events gitu Bisa juga dari luar ya, kalau misalnya nggak ada dibantu oleh IIG Events Bisa juga malah kita berkolaborasi juga dengan IEO-IO lain yang memang mereka udah bikin event di ICE Terus mereka mungkin butuh partner untuk bisa menjalankan eventnya, nah kita open untuk bersama Jadi ibaratnya IIG Events ini adalah added value dari ICE-DSB City gitu ya Terus biasanya jenis-jenis acara apa yang bisa di handle oleh IIG? Sebenarnya nggak ada kategori jenis event tertentu sih, karena kita ngerjain semua event Rata-rata mungkin banyak juga kan yang bikin event di ICE itu mereka juga berbagai macam kategori kan Jadi dari event family kita ngerjain, bahkan untuk music juga kita kerjain, acara olahraga pun kita ngerjain Dan itu bukan hanya eksekusinya aja, yang spesial dari IIG Events kita benar-benar berangkat dari konsep awal Jadi it depends on the brand atau business owner-nya kebutuhannya apa Biasanya kita akan bikinin konsepnya sampai ke pelaksanaan acara Oke, jadi semua ya, semua acara bisa gitu ya Dan mulai dari konsepnya? Dari konsep, pelaksanaan, production, sampai promotion, biasanya kita handle Oke, bagi ICE sendiri, sejauh mana keberadaan IIG Events ini? Ya, mungkin seperti yang tadi sudah disoundingkan Memang ini kan semua, belakang ini kan semua kita harus kolaborasi bersama Jadi kita menghadirkan IIG Events ini juga untuk menjawab permintaan dari customer gitu Jadi kan karena one stop solution, jika ada yang belum ada konseptor, nah kita juga ada IIG Events gitu Jadi ya untuk melengkapi sih, lebih ke arah sana Ya, ibaratnya kan semuanya terintegrasi loh Kalau kemarin kita cerita ada catering-nya, ada yang lain-lain termasuk ada I.O-nya yang disediakan oleh ICE gitu ya Jadi komplit-plit-plit gitu Nah, sekarang kan lagi ada event nih, pameran buku Oh, internet bisnis sudah datang belum kesana? Ini pameran buku terbesar ya, di dunia ya bahkan ya Oke, Mbak Oli mungkin bisa cerita nih, gimana sih? Seperti ini sudah hari yang keberapa? Ini hari yang kelima ya, dari hari Jumat Dimana kalau Jumat itu kita mulai start untuk 24 jam Ya, jadi 24 jam 24 jam pamerannya? Iya, pameran buku 24 jam Oke Jadi sampai nanti hari ini, hari kelima, sampai nanti kita tutup lagi dari mulai hari Jumat jam 9.00 Sampai dengan tanggal 16 jam 24.00 Luar biasa ya, pameran 24 jam baru kali ini kayaknya ya Iya, kan baca buku kan nggak ada waktunya Mau pagi, mau malam itu code ya Artinya every time kita bisa baca buku mau pagi, mau subuh, mau malam Jadi ya 24 jam kita non-stop untuk baca buku istilahnya Oke, pasti ada latar belakangnya dong Kenapa kemudian Anda bikin ini event terbesar di dunia dan 24 jam Iya, kalau memang latar belakangnya untuk di Indonesia sendiri adalah Sebenarnya kita memang miris sekali waktu kita membuka 5 tahun yang lalu Membuka data dari research yang diadakan Dan itu adalah dari 62 yang diadakan research Indonesia itu menduduki ranking ke 61 Sebelum Afrika yang minat bacanya kurang Ranking ke 61 dunia untuk minat baca Iya Kita kunci di sini ya Ambil tisu dulu, nangis dulu ya Nanti kita akan bahas bijam mitra bisnis Kita break dulu dan kembali setelah jeda Jadi kalau minggu lalu kita udah tau banget bahwa di SBSD City ini Venuenya itu tersedia macem-macem banget ya Jadi kalau mau event-event raksasa bisa ya Atau mungkin juga event-event yang kemarin kita bahas Buka puasa bersama yang kecil-kecil ya Semuanya bisa gitu, itu ada di SBSD City Nah sekarang ditambah lagi dengan adanya IO Yang bisa membantu kita untuk bikin konsep acara Bisa membantu kita untuk apa namanya Bikin apapun di sana gitu ya Baik Nah tadi kita juga bahas sekarang sedang ada event Big Back Wolf Ini pameran buku terbesar di dunia Dan kita sudah tadi dijelaskan Bu Uli hari Jumat ya Sudah buka ya 24 jam men Jadi kalau pengen baca jam 2 malam ya Daripada BT yang bisa tidur datang ke sana gitu Langsung Langsung Dan itu rame loh Malam-malam tengah malam rame juga Ramai Ya Dan tadi mungkin Bu Uli mau melanjutkan soal yang 5 tahun yang lalu itu 61 Ya kita ranking 61 Ranking 61 Dari 62 Dan sekarang kelihatannya sudah mulai meningkat Keliatannya sudah mulai meningkat Sekarang di level berapa? Levelnya sekarang Saya belum dapat data yang jelas Tapi yang jelas kemarin ada satu riset lagi mengadakan Kita di level 17 Jadi sudah itu sudah membaik sekali ya Bagus banget dong ya Tapi 5 tahun ya Ya yang paling jelas itu di Surabaya Karena Pemprov ya sendiri sudah mengadakan riset sendiri Dan mereka sudah melakukan di tempat-tempat sekolah dan sudah berubah memang itu Oke baik Sudah peringkat 17 Berarti ada kemajuan yang cukup dasyat ya Itulah kenapa Kemudian ini pameran buku terbesar Ada berapa banyak buku yang dipamerkan di sana? Jadi gini Memang kita terus terang mengatakan bahwa terbesar di dunia Karena memang kita nih Big Bad Wolf itu sendiri yang internasional Itu punya sekarang sudah di 11 negara Dan salah satunya Indonesia Dan dari 11 itu Itu kita yang paling besar Dari In Terms of I sendiri sudah menyediakan tempat yang Lebih bagus Paling bagus Memang gedung dari seluruh dunia itu memang di Ice Jadi semua sudah mengatakan itu terbukti Tahun lalu itu Dari publisher dari luar negeri Internasional juga pada hadir Dari New York Kemudian dari Dari Beberapa Eropa Juga UK itu pada datang Dan mereka juga sangat kaget Jadi kita punya sampai 5 ya Iya betul 5 hall ya 5 hall dipakai semua? Iya Jadi kan kalau untuk Big Bad Wolf itu sendiri Sebenarnya Ice dan BBW itu Growing bersama gitu Dan ini sudah tahun kelima Jadi annually selalu di Ice Dari sampai 1 ya? Iya dari hallnya cuma 1 Berkembang menjadi 4 sampai 5 hall Terima kasih untuk Ice Jadi terima kasih juga untuk BBW Jadi kita Sama-sama It's like an honor for Ice juga gitu Kita bisa growing Dan ternyata memang kan Ice itu sendiri sebagai Pintu jendelanya Indonesia Jadi jika ada representatif yang dari luar Mau visit datang ke Ice di acara itu kan Jadi Ice sangat representatif di mata dunia juga Jadi Indonesia itu memperkenalkan Indonesia dengan lebih baik lagi Pastinya ada sesuatu yang very unique ya Kenapa kemudian itu dari 1 hall bisa jadi 5 hall Dan kalau kita bicara pameran buku mungkin banyak ya Dimana-mana pasti ada yang beda Apa bedanya dengan BBW ini? Nah ini yang bedanya Yang pertama adalah harganya terjangkau Jadi itu yang sangat membedakan Apanya bukunya? Bukunya harganya terjangkau Yang kedua adalah kita variasinya banyak Jadi kita ini hampir 70 ribu ya 50 ribu lebih judul buku Jadi kalau kita mengutamakan Yang pertama kita ini kan free ya Datang ke Ice ini Tidak ada kita entry ya Di BBW itu gratis Yang pertama karena kita mau Yang pertama adalah datang Yang kedua baru membaca Jadi disitu kita memberikan fasilitas untuk membaca Kalau masih di buku plastik Gak apa-apa buka aja baca Baru yang ketiga baru beli Jadi itu yang paling penting Dan di Ice kan juga tempatnya Parirepresentatif ya Jadi nyaman Jadi ya kita sangat senang memang Jadi pengunjung juga senang sekali Indra bisnis yang pengen berinteraksi bersama kami Sore hari ini Anda boleh whatsapp ya Di 0816-924-924 Pengen nanya-nanya lebih jauh Silahkan 0816-924-924 Terus Anda bekerja sama dengan siapa Untuk bikin event ini? Ya kita sendiri Kita memang dengan PT Jaya Rital Oh ya ini dengan BBW Internasional Jadi BBW Internasional itu yang memberikan buku-bukunya Yang memberikan fasilitas Dan kita disini yang menyelenggarakannya semua Itu dari semua pasar Maksudnya semua usia buku dari anak-anak sampai Ya untuk Indonesia sendiri ini berbeda Kalau di negara lain itu ada yang lebih besar ibu-ibunya Ada yang lebih besar ekonomi apa bisnisnya Jadi macam-macam ada yang lebih besar arsiteknya Tapi untuk di Jakarta Indonesia 50% itu pasti anak-anak Oh justru pasalnya 50% anak-anak ya? Dan 50% lagi itu baru umum Anak-anak itu sebetulnya mamanya loh itu loh ya Ini contoh-contoh Nikita nih Udah jelas Udah pasti udah pada seneng ya Udah pasti kalau bukunya itu udah pada ngintip-ngintip ya Baru mau ditaruh-taruh stok tuh Udah mulai curi-curi Udah mulai curi-curi ada apa gitu Karena kalau saya sendiri Bahkan dari belum punya anak Sampai sekarang belum punya anak Dari dulu kayaknya nyarinya buku-buku buat sendiri nih Sekarang punya anak beralih nih geser Kerangat sebelah itu Very happy lah kalau udah bebewe datang ke AIS tuh Iya itu terbukti ya Itu ada yang dari lihat sendiri ya Datang ke AIS itu Memang sangat nyaman ya di AISnya Itu ada sampai anak dari 6 bulan ya 8 bulan digendong Sampai Itu pengalaman pengalaman dia Banyak ini tadi juga masih ada Tapi hati-hati loh Jangan-jangan kemudian terjadi keretakan dalam rumah tangga AISnya gak ketahuan dimana di BBW ya Udah pernah ada itu Udah pernah ada anak yang Kan kita ada tempat permainan anak-anak ya Di dalam situ Jadi kalau memang supaya ibunya lebih nyaman Jadi kita bisa taruh di situ Ibunya kelupaan ngambil Sangking headphone-nya Kita yang cari-cari waktu itu Ini kok udah berapa jam Padahal bilangnya setengah jam Setengah satu jam Ini sampe tiga jam kok ibunya belum Udah pulang ibunya Kayaknya ibunya lupa Enggak masih di situ juga Terlalu asik ya Oke baik mitra bisnis Nanti kita akan lanjut lagi Dan pastinya kalau pengen Tahu banyak Banyak Anda boleh ya Untuk whatsapp di 0816924924 Atau masuk saja ke website-nya AIS di www.ais-indonesia.com Oke ada IG-nya juga Di AIS underscore Indonesia AIS underscore Indonesia Betul Oke baik Nanti kita akan kembali lagi mitra bisnis setelah yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!